Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa hari ini sejumlah calon menteri dan wakil menteri menerima pembekalan oleh Presiden RI Terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Gadudayaksa, Hambalang, Jawa Barat. Sesi kali ini merupakan hari kedua setelah sebelumnya sejumlah tokoh juga telah diberi pembekalan. Sejumlah tokoh berdatangan ke kediaman Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Kedatangan mereka untuk menerima pembekalan hari kedua. Materi yang diberikan hari ini ialah mengenai masa depan artificial intelligence atau kecerdasan buatan, berkomunikasi dengan jurnalis, masa depan pekerjaan, anti-korupsi, dan diakhiri dengan penutupan dari Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Pembekalan dilakukan agar para pejabat di pemerintahan Prabowo Gibran memahami arah kebijakan pemerintahan kedepannya. Jadi bukan, tidak akan pernah saya itu berubah apa adanya. Begitu berada. Jadi kalau karena sudah begini, jadi harus dengan pengawal, harus dengan, nggak mungkinlah, kecuali negara menyediakan, kita menghormati, harus ikut taat asas. Bancasila, undang-undang, aturan yang mengikat, kita berjalan dengan sesuatu yang hukum yang ada. Begitu aja. Oke? I love you. I love you too. Sekarang persiapannya gimana nih? Yang jelas, kekuatkan mental. Bapak, terus ada buku khusus yang dibawa nggak? Nggak ada. Untuk tentara saya bawa nasi aja. Bukan dari jantung, Pak, materinya apa? Materinya apa, Pak? Ya pembekalan aja lah ya, terkait kesejahteraan dan pemerintahan korupsi ke depan. Hari ini Pak Prabowo lalu tahu, ada persiapan juga nggak buat surprise, kejutan gitu mungkin, Pak? Seperti Pak Prabowo yang tidak ingin merayakannya. Pak, materi yang akan disampaikan seputar apa sih, Pak? Salah satunya anti korupsi, bener nggak ya, Pak? Saya belum tahu. Pak, ada arahan nggak? Pak, kayak The Rescote ini kan batik, kalau kamarnya putih. Kalau hari ini memang khusus disuruh batik, Pak. Pak, tadi ditolkkan jam berapa? Dari semalam. Semalam ya, Pak? Pak Prabowo ulang tahun, apakah ada rencana surprise, Pak, di dalam? Kita belum tahu juga. Ada ucapan, Pak. Ucapan buat Pak Prabowo, Pak, hari ini, Pak. Pak, ya, tentu kita, karena. Nanti kalau ketemu saya akan menyampaikan ucapannya sama beliau. Ini bulan tahun yang luar biasa, berpaksudnya di sini, berpaksudnya di sini, berpaksudnya di sini. Berarti tidak ada persiapan lu sih, Pak, ya, hari ini, ya, Pak? Tidak, ya, saya tidak tahu. Dan memirsa untuk mengetahui situasi terkini dari kediaman Presiden terpilih, Prabowo Subianto, di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, kita telah terhubung bersama rekan Camar Hainda langsung dari lokasi. Selamat sore, Camar. Siapa saja anggota Kabinet Prabowo yang masih melakukan pembekalan di sana? Ya, baik. Selamat sore, Valery dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa sampai dengan saat ini, kami dari para awak media masih menunggu selesainya proses dari pembekalan para calon wakil menteri pada Kabinet Prabowo Gibrada. Saat ini situasi dan kondisi di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, tepatnya di Padabokan, Garuda, Yaksa, ini masih terpantau kondusif dan kami melihat ini ada mobil berlalu-lalang yang disinyalir merupakan kolega atau juga kerabat dari para calon wakil menteri. Kalau sebelumnya, kemarin ini sempat diberikan penyuluhan dan juga pembekalan untuk para calon menteri, namun saat ini difokuskan hari ini khusus untuk para calon wakil menteri dan juga kepala badan. Kami melihat tadi Prabowo Subianto telah meninggalkan kediaman di Bogor, Jawa Barat pada pukul 12.37 waktu Indonesia Barat pada siang hari. Kemudian untuk Ibrana Kabupaten Raka telah meninggalkan kediaman Prabowo di Hambalang. Ini pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat atau pukul setengah 2 siang. Dan saat ini memang telah ada agenda yang sudah dilakukan oleh Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan untuk bertemu dengan sejumlah pemimpin partai politik. Dan saat ini bisa dilihat di belakang saya memang agak sulit bagi kami untuk bisa mendapatkan statement dari para calon wakil menteri ini begitu. Memang mayoritas mereka tidak memberikan statement apapun. Dan tapi yang bisa kami simpulkan adalah masih sama meskipun ada beberapa materi yang berbeda. Kalau kemarin disebutkan adanya agenda ataupun juga pemberian pembekalan kepada para menteri berkaitan dengan geopolitik dan juga situasi ekonomi politik di dunia. Namun pada hari ini, ini disampaikan mengenai artificial intelligence dan juga masih sama untuk bagaimana para menteri dan juga calon menteri ini bisa berkomitmen untuk bebas korupsi, untuk bisa mengemban amanah dengan baik untuk Indonesia maju. Kemudian saat ini informasi yang kami dapat bahwasannya akan ada proses ataupun juga akan ada konferensi pers yang akan dilaksanakan sekitar 10 menit lagi. Semangkara demikian Valery. Baik, terima kasih. Camar Hainda melaporkan langsung dari Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, Camar.